Halo Bapak Ibu Pendidik, salam sehat. Jumpa lagi dengan Erosnito Channel. Dalam video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menghilangkan Watermark Animaker pada video pembelajaran yang telah kita buat di Animaker. Baik, Bapak Ibu Pendidik langsung saja kita ke tutorialnya. Terima kasih telah menonton. Nah, di sini sebelum saya mengunggah video pembelajaran tersebut, saya mengedit video pembelajaran tersebut di KineMaster. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan di sini video saya masih terdapat Watermark dari Animaker. Nah, bagaimana kita akan menghilangkan Animaker tersebut? Nah, sebagai contoh ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu video saya. Nah, baik Bapak Ibu, bagaimana cara untuk kita harus menghilangkan Watermark ini? Nah, di sini Bapak Ibu, caranya sangat mudah Bapak Ibu. Langsung saja saya akan menunjukkan caranya. Kita masuk ke menu lapisan. Kemudian kita pilih media. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pilih gambar untuk menutupi Watermark tersebut. Sebagai contoh, saya akan memilih gambar subscribe. Oke. Oke, saya mencoba untuk memilih yang ini. Saya pilih. Kemudian saya pilih centang. Kemudian kita arahkan gambar tersebut ke pojok kanan di mana letak Watermark berada. Nah, ini saya perbesar sedikit. Kemudian saya letakkan. Kemudian kita sesuaikan dengan ukuran video pembelajaran kita. Nah, ini. Nah, hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Cara untuk kita menghilangkan Watermark pada video pembelajaran yang telah kita buat di Animaker. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu pendidik semua. Terima kasih. Terima kasih.